Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu, Bapak berilah harta yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi harta di antara mereka. Beberapa hari kemudian, Anak bungsu menjual seluruh bagiannya, Lalu pergi ke negeri jauh. Di sana, Ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya, Timbullah bencana kelaparan di negeri itu. Dan ia mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tidak seorang pun memberikannya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang melimpah-limpah makanannya. Aku akan pergi kepada Bapakku. Dan berkata, Bapak, Aku telah berdosa terhadap surga. Dan terhadap Bapak, Aku tidak layak disebutkan anak Bapak. Jadikanlah aku seorang upahan Bapak. Bangkitlah ia dan pergi kepada Bapaknya. Ketika ia masih jauh, Ayahnya melihatnya tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari mendapatkan dia merangkul dan mencium dia. Dan kata anak itu, Bapak, Aku telah berdosa terhadap surga. Dan terhadap Bapak, Aku tidak layak bagi disebutkan anak Bapak. Tetapi Ayah berkata kepada hambanya, Bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu. Dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambilah anak lembut tambun, Sembelilah dan marilah makan dan bersuka cita. Sebab anakku itu telah mati Dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka ria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, Ia mendengar bunyi seruling dan tari-tarian. Lalu ia memanggil seorang hamba dan bertanya, Apa arti semuanya? Jawab hamba, Adikmu telah kembali. Dan ayahmu telah menyembelihlah anak lembut tambun Karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka, marahlah anak sulung itu. Dan tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi, ia menjawab ayahnya. Katanya, Telah bertahun-tahun aku melayani. Dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan anak kambing Untuk bersuka cita dengan sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapak Yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak. Maka Bapak menyembelih anak lembut tambun untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, Anakku, Engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira. Karena adikmu telah mati Dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang Dan didapat kembali. Terima kasih telah menonton!